Halo semuanya, selamat datang di Soundsmokers, channel kebanggaan tetangga kalian yang suka nimbrung sanacini. Halo coy, apa kabar? Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat, karena hari ini gue bakal membahas sebuah film yang berjudul Lady Chatterless Lover. Dan film ini menceritakan tentang seorang wanita kaya raya yang sangat ingin mempunyai anak, namun karena keadaan suaminya yang cacat, akhirnya wanita ini pun terpaksa hamil dengan kuli rumahnya sendiri. Waduh, padahal mbaknya cantik lho kok ngono, tapi yaudah deh. Yawes, daripada kesuen, langsung aja kita mulai dian intro. Film diawali dengan adegan rutinitas pekerja penambang batu. Dan tiba-tiba terjadi kecelakaan. Oliver Mallor, seorang penambang batu bara, mendengar ledakan di terowongan itu dan bergegas ke sana. Beberapa orang terlihat terluka, tetapi satu pekerja muda bernama Ted meninggoy dalam kecelakaan itu. Ambulan pun membawa Ted, sementara istrinya melihat suaminya yang terkapar dan menangis. Scene berlanjut pada perempuan yang bernama Connie yang menghadiri pesta dengan saudara perempuannya dan teman mereka. Di sana dia bertemu dengan seorang pria tampan dan sopan bernama Clifford Chatterley. Mereka berdua ngobrol dan mulai menari bersama. Dan singkat cerita, mereka berdua akhirnya menikah. Dan mulai melakukan pelajaran adu mekanik bersama. Scene berpindah pada adegan perang. Dalam peperangan itu, Clifford dan Oliver ditunjuk menjadi garda depan. Hingga akhirnya mereka pun tertembak dan jatuh. Clifford melihat Oliver tergeletak di tanah. Beruntungnya Clifford selamat. Dan para medis pun mengantarkan Clifford pulang di mana istrinya Connie serta pelayannya sudah menunggu. Mereka pun menurunkan Clifford dan rupanya dia sekarang cacat. Karena dia tidak bisa merasakan lagi kakinya. Connie berbicara pada Clifford tentang dokter terbaik yang akan mereka kunjungi untuk menyembuhkan kakinya. Dan di sana Clifford mengeluh pada Connie bahwa kakinya sudah cacat permanen. Namun Connie berusaha untuk menghiburnya dengan mengatakan kamu sangat sehat dan keren. Connie kemudian keluar dari kamar dan menangis karena dia tidak percaya bahwa suaminya cacat permanen. Dan hidup mereka akan hancur. Tiba-tiba Connie mendengar suara pistol dari dalam. Dia pun berlari ke dalam ruangan dan menemukan Clifford memegang pistol yang diarahkan kepalanya. Clifford memberitahunya bahwa hal ini pasti akan terjadi. Seketika itu Connie pun berlari dan segera mengambil pistol tersebut. Keduanya jatuh ke karpet dan Connie pun membuang pistolnya. Menyuruh semua pelayan untuk meninggalkan mereka sendirian. Dan saat Clifford terus menangis Connie mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya dan dia akan selalu bersamanya. Tapi Clifford membantah dengan mengatakan jika Connie terus bersama Clifford hanya karena kasihan bukan karena cinta. Scene berlanjut pada Oliver yang tengah menulis surat untuk kekasihnya, Berta. Dalam tulisannya dia mengatakan bahwa tidak ada kata-kata untuk menggambarkan perasaannya pada kekasihnya itu. Dan dia tidak sabar untuk bertemu. Saat menulis surat dia menyadari bahwa suara tembakan dan ledakan telah berhenti. Yang berarti bahwa perang telah berakhir. Seketika matanya berkaca-kaca dan dengan rasa gembira dan lega dia kembali ke kotanya untuk mengunjungi Berta. Dan begitu sampai di depan rumah Berta, Oliver melihat ke arah jendela dan menemukan Berta bersama laki-laki lain. Dan dia juga melihat bahwa Berta tengah hamil anak dari lelaki itu. Dan dengan perasaan hancur, patah hati dan lelah dari perang, Oliver Millers pergi meninggalkan rumah Berta. Sekarang Oliver pergi ke rumah Clifford untuk mencari pekerjaan. Di sana ia bertemu dengan Clifford dan berbicara padanya. Oliver berkata bahwa dulu saat jadi tentara ia bertugas di bagian tujuh yang berada di bawah komando Clifford. Namun meskipun Clifford sempat melihat Oliver saat perang, dia tidak mengingatnya. Tapi Clifford akan tetap memperkejakannya sebagai penjaga hewan baru. Paginya, Beth membawa sepeda motor untuk Clifford. Dia mengembudi di sekitar halamannya dan menikmatinya. Sementara semua orang yang khawatir menyuruhnya untuk berhati-hati. Kemudian Clifford jalan-jalan ke hutan bersama istrinya yang menunggang kuda. Mereka berdua pergi ke rumah Oliver yang sedang berburu. Clifford memperkenalkan Oliver kepada istrinya dan mengatakan bahwa Oliver dulu bertugas bersama Clifford. Dan keesokan harinya, Clifford bangun dan siap-siap untuk mandi. Nyonya Beth menyuruh Bolton untuk memandikan Clifford karena kecacatannya. Connie mendengar Clifford dan Bolton ngobrol cukup akrab. Connie yang cemburu memberitahu Clifford bahwa dia tidak suka jika Clifford terlalu akrab dengan Bolton. Namun Clifford meyakinkan Connie dengan berkata, Gak usah khawatir sayang, Bolton itu seorang pelayan kok. Gak selera saya. Clifford pergi untuk rapat. Sementara Connie yang sedikit kesal pergi ke Oliver Mellers untuk memberikan kunci duplikat kamar Oliver. Oliver memberitahu Connie dengan sedikit agresif bahwa dia tidak harus melakukan itu sendirian. Mendengar itu, Connie pun pergi. Merasa bersalah, akhirnya Oliver mengirim surat kepada Connie untuk meminta maaf atas perilakunya. Connie kembali ke hutan dan melihat Oliver yang sedang bekerja tanpa memakai baju. Connie mendekatinya dan mengatakan tentang surat permintaan maaf yang telah ia kirim. Oliver menjelaskan bahwa dia harus segera meminta maaf sebelum terlambat. Namun saat Connie bertanya bagaimana jika suamiku membaca surat itu, Oliver pun menjawab memang itulah tujuanku. Connie berjanji bahwa dia tidak akan memberitahu suaminya karena dia merasa kasihan dengan Oliver. Setelah itu Connie pun pergi. Namun tiba-tiba hujan turun dan dengan terpaksa Connie harus berteduh di pondoknya Oliver. Mereka berdua masuk dan segera menyalakan api untuk menghangatkan diri. Oliver yang merasa tidak nyaman akhirnya pergi dari perapian itu. Namun Connie menyuruhnya untuk tetap duduk bersamanya. Oliver pun menolak dengan mengatakan jika suaminya melihat maka ia akan kehilangan pekerjaannya. Dan akhirnya hujan pun berhenti. Connie pun pergi dari pondok tersebut. Malam harinya Connie mencoba merayu Clifford untuk melakukan adu mekanik bersama. Namun Clifford menolak dengan alasan jika ia capek dan ingin beristirahat. Dan Connie merasa sedih dan kecewa dengan penolakan Clifford. Pagi harinya dokter datang untuk melakukan beberapa tes pada kaki Clifford. Dokter pun menyetrum kakinya untuk menghidupkan kembali saraf-sarafnya. Sementara Connie duduk sendirian di perpustakaan sambil mendengar ceritan Clifford. Setengah hari berlalu namun tidak ada hasil yang positif. Akhirnya Connie masuk ke ruangan dan memberitahu dokter untuk menghentikan semuanya. Dan keesokan harinya Connie mengunjungi Oliver lagi. Connie melihat Oliver membuat kandang untuk anak ayam. Di sana Connie bertanya apakah dia bisa menyentuh anak ayam itu karena dia selalu ingin menyentuhnya. Oliver mengambil anak ayam itu dari kandangnya dan memberikannya pada Connie. Connie pun memegang anak ayam itu. Oliver memperhatikan Connie dan mengatakan kepadanya bahwa anak ayam itu seperti dipegang oleh ibunya sendiri. Ini mengingatkan Connie pada ibunya sendiri dan dia pun mulai menangis. Oliver mencoba untuk menghiburnya dan meminta maaf. Dan dia meraih tangan Connie lalu memeluknya. Pelukan itu menjadi lebih erat hingga akhirnya mereka masuk ke dalam pondok Oliver. Connie pun mencoba untuk nyeruduk bibirnya Oliver. Tetapi Oliver menghentikannya. Connie bertanya apakah kamu takut? Padahal bagiku kamu bukan pengecut. Oliver mengatakan bahwa dia hanya takut pada dunia dalam dirinya. Dan mereka berdua pun akhirnya saling adu serodo. Oliver menyalakan api dan meletakkan spray di lantai. Dan akhirnya mereka berdua lanjut belajar adu mekanik bersama. Walalala. Connie melakukan ini semua karena suaminya tidak mau memberikan pelajaran adu mekanik padanya. Dan karena dia cacat. Jadi dia malah main serong dengan pekerjanya yang merupakan kuli, pejaga hewan di sana. Keesokan harinya Connie duduk dengan Clifford dan mengatakan bahwa waktu sangat cepat berlalu. Dia juga ingin mengunjungi saudara perempuannya. Dan Clifford pun menyetujuinya. Mereka mengunjungi saudara perempuannya yang bernama Hilda. Dan mengadakan pesta. Connie berbicara dengan Hilda dan tanpa diduga Hilda mengetahui bahwa ada pria baru dalam kehidupan Connie. Connie meminta Hilda untuk tidak memberitahu siapapun. Connie mengatakan kepadanya bahwa dia berselingkuh dengan penjaga hewan perliharaan suaminya. Mendengar hal itu Hilda pun kaget dan mengira jika Connie hanya bercanda. Dan di pesta teman Connie dan Ken tiba di sana. Connie cukup terkejut saat melihatnya karena dia tidak ingat mengundangnya. Dan Clifford meninggalkan Connie sendirian. Dan bilang bahwa dia sudah lelah. Dan Ken meminta Connie untuk berdansa dan mereka berdua pun menari bersama. Saat itu Dan Ken bertanya pada Connie bahwa sebenarnya dia bisa memilih pria manapun di dunia tapi kenapa dia malah memilih Clifford yang lumpuh. Scene berpindah ke hari berikutnya dan Clifford duduk dengan Connie dan membicarakan tentang keinginannya untuk memiliki seorang anak yang akan jadi pewarisnya. Tetapi karena kecacatannya mereka pun gak bisa memiliki anak. Akhirnya Clifford mengakui bahwa dialah yang mengundang Duncan. Karena dia tahu Duncan menyukai Connie dan dia cerdas, menawan, dan sukses. Clifford berpikir bahwa Duncan adalah orang yang tepat untuk memiliki seorang anak. Connie pun marah dan mengatakan bahwa Clifford sudah gila. Clifford menegaskan jika pewaris sangatlah penting. Rasa sakit dan malu baginya adalah ketika Clifford melihat Connie adu mekanik dengan pria lain. Connie pun meninggalkan Clifford. Ia pergi ke Oliver untuk melakukan adu mekanik lagi. Solusi yang bagus. Setelahnya Oliver menjadi sedikit khawatir bahwa orang-orang akan mengetahui tentang hubungan rahasia mereka. Dan Connie mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik aja. Tapi mengingat Connie sangat sering mengunjungi Oliver, dia tetap takut jika suatu hari nanti hubungan mereka akan terbongkar. Suatu hari Connie dan Oliver pergi ke pasar malam. Dimana mereka menembak beberapa barang dan memenangkan apel karamel. Oliver mengatakan kepadanya bahwa ia sangat senang dengan kehidupan normal disini. Dan mereka pun kembali adu sosor satu sama lain. Tak diduga seseorang telah melihat mereka berdua dan meneriaki mereka. Oliver mengatakan pada Connie bahwa dia akan mengurusnya. Oliver melihat orang itu bermain dengan palu. Oliver meminta palu itu untuk membantunya mencapai target. Tapi ternyata Oliver malah memukul kaki orang itu menggunakan palu dan mereka lari bersama Connie. Dari kejadian itu mereka menjadi makin saling suka satu sama lain. Keesokan paginya, Connie memeriksa perutnya dan dia melihat bahwa perutnya menjadi sedikit lebih besar. Menunjukkan bahwa dia sedang hamil. Connie langsung pergi ke Clifford dan mengatakan kepadanya bahwa dia hamil. Clifford benar-benar terkejut dan mengatakan kepada Connie bahwa Connie telah menjadikannya pria paling bahagia di dunia. Setelah itu Clifford dan Connie pergi ke hutan. Connie bertanya kepadanya kemana mereka akan pergi. Clifford mengatakan bahwa dia ingin melihat burung peliharaannya sekaligus mendengar perkembangan hewan-hewannya dari Oliver. Di perjalanan Connie memberitahu dia untuk melupakannya. Karena burung akan terganggu. Namun Clifford bersikeras ingin mendatangi hutan. Seketika langkah kaki Connie terhenti sementara Clifford masih meneruskan perjalanannya. Oliver pun muncul dari belakang dan langsung menciumnya. Namun tiba-tiba suara klakson Clifford berbunyi membuat mereka berhenti adu mulut. Connie dengan segera menyusul Clifford. Rupanya motor Clifford mogok. Connie memberitahunya bahwa dia akan segera memanggil bantuan. Tapi Clifford menolak dan mengatakan bahwa dalam keadaan hamil saat ini dia tidak boleh terlalu capek. Ini pertama kalinya Oliver mendengar berita bahwa Connie telah hamil. Dan dia pun jadi marah. Clifford meminta Oliver untuk mendorong sepeda motornya itu. Karena mungkin akan membantu motor hidup kembali. Oliver melakukan berkali-kali hingga mesinnya kembali berfungsi. Setelah itu Clifford kembali ke rumah. Dan sementara Connie pergi ke Oliver untuk menjelaskan berita hamilnya. Di sana mereka terlibat perkelahian besar. Oliver berpikir bahwa Connie telah memanfaatkan dia untuk memiliki seorang anak karena suaminya telah cacat. Tapi Connie mencoba menjelaskan bahwa ia melakukannya karena memang jatuh cinta pada Oliver. Oliver pun marah dan dia mengatakan alasan dia tidak ingin mempunyai seorang anak. Oliver mengatakan bahwa wanita menikah untuk memiliki tanah dan uang. Sementara orang-orang seperti Oliver akan membusuk selamanya. Kemudian Oliver menyuruh Connie untuk kembali pada suaminya. Dan mendengar itu Connie pun sangat sedih dan pergi meninggalkannya. Bolton pun mengunjungi pondok Oliver dan tidak menemukan siapapun di sana. Selain menemukan sebuah buku puisi milik Lady Chatterley alias Connie. Bolton mengirim surat pada Clifford. Yang di dalamnya menjelaskan tentang perselingkuhan Connie dan Oliver. Clifford berteriak pada Bolton dan mengatakan betapa beraninya dia membawa-bawa kata-kata kotor ini ke dalam rumahnya. Bolton membuktikan kepadanya dan mengatakan tentang ketidakadilan orang-orang seperti dia. Clifford kemudian menyuruh Connie untuk menjauh dari Oliver. Connie kembali ke rumah dan bertanya pada Bolton bagaimana dia bisa tahu tentang perselingkuhannya. Bolton mengatakan bahwa dia menemukan bukunya yang ada di pondok Oliver. Di sana Connie mengungkapkan bahwa Connie sangat mencintai Oliver dan dia juga peduli dengan Oliver. Bolton menyadari kesalahan besar yang dia buat dan dia memberitahu Connie untuk menghentikan Oliver sebelum dia meninggalkannya. Connie berlari ke pondok Oliver dan berpelukan dan dia mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada Oliver. Begitupun sebaliknya. Mereka berdua berbicara tentang masa depan anak mereka dan mencoba untuk menikah. Mereka pun menemui Clifford dan mengatakan bahwa Connie ingin bercerai darinya sehingga dia bisa menikah dengan Oliver. Oliver mengancam Clifford untuk segera menceraikan Connie. Di sana Connie mencoba menenangkan dua laki-laki itu. Connie mengatakan pada Clifford bahwa Oliver adalah pria yang membuatnya jatuh cinta. Kemudian Connie dan Oliver pun pergi. Clifford mengejar mereka karena kata-kata Connie sangat berdampak padanya. Clifford pun mengatakan bahwa dia akan segera menceraikannya. Connie dan Oliver meninggalkan mansion itu dan berangkat dengan mobil ketujuan masa depan mereka bersama dan mereka hidup bahagia selamanya. Ini cerita yang agak rumit sepertinya tapi ya sama aja cuy ini wanitanya gak ya ampun mbak Connie mbak Connie. Tapi ya gak tau sih namanya juga cinta ya semua orang gak ada tau namanya juga jodoh ya juga kita gak tau jodoh kita siapa ya kan. Tapi ya pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan salah pilih orang deh gitu aja deh kali gue bingung. Makanya gue pilih-pilih. Aduh deh gimana sih yaudah dah. Oke deh sekian dulu untuk hari ini semoga kalian suka dengan video ini. Jangan 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 lupa share video ini ke tetangga-tetangga kalian yang suka nimbrung sana sini. Biar ada kejaan nonton sansmoker. Emo nondur undur see you next time dan dadah. ar Sitra-tangga Anak